Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban wahai generasi emas Indonesia Bersama Umi Nur Belajar materi akidah akhlat AMM Asyik mudah menyenangkan Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Pada video kali ini kita akan mempelajari akidah akhlat Kelas 3 ke 3 yang berjudul Beriman kepada malaikat Allah Kita ulangi dan sifat anak-anakku Beriman kepada malaikat Allah Iya anak-anakku beriman kepada malaikat Allah Nanti ada 5 bagian yang akan kita pelajari Di antaranya pengertian beriman kepada malaikat Allah Itu yang pertama Berikutnya yang kedua Sifat-sifat malaikat Yang ketiga Kita akan mempelajari Nama-nama dan tugas malaikat Yang keempat Hikmah beriman kepada malaikat Dan yang terakhir adalah Contoh perilaku beriman kepada malaikat Baikkan anak-anakku Mari kita mempelajari Yang pertama Pengertian beriman kepada malaikat Allah Malaikat adalah makhluk Allah Yang diciptakan dari nur atau cahaya Iman secara bahasa artinya Meyakini Secara bahasa artinya Meyakini atau mempercayai Sedangkan menurut istilah Yaitu Meyakini di dalam hati Mengakui dengan lisan atau perkataan Dan membuktikan dengan perbuatan Jadi itu iman menurut istilah Yaitu yakin di dalam hati kita Kemudian mengakui secara lisan atau perkataan Dan membuktikan dengan perbuatan Berikutnya iman kepada malaikat Allah Jadi iman kepada malaikat Allah adalah Meyakini atau mempercayai Dengan sepenuh hati Bahwa malaikat itu ada Malaikat itu ada Meskipun kita tidak dapat melihat Bentuk dan wujudnya Sebagai bentuk ketaatan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi anak-anakku itu tadi Pengertian beriman kepada malaikat Sedangkan iman atau percaya kepada malaikat Itu termasuk rukun iman yang kedua Dukun iman yang kedua Baik anak-anakku kita lanjutkan Berikutnya yang kedua Sifat-sifat malaikat Allah Anak-anakku berikut sifat malaikat Allah Yang pertama Selalu bertasbih siang dan malam Tidak pernah berhenti Masya Allah itulah sifat pertama dari malaikat Yang kedua Suci dari sifat-sifat manusia dan jin Jadi malaikat itu suci Tidak mempunyai sedikitpun rasa Seperti yang kita miliki Misalnya hawa nafsu Kemudian rasa lapar Sakit Mengantuk Ataupun makan Tidur dan lain sebagainya Itu sifat yang kedua Sifat yang ketiga Malaikat selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berikutnya yang keempat Malaikat tidak pernah berbuat maksiat Tidak pernah berbuat maksiat Dan selalu mengamankan apa saja yang diberintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang kelima Malaikat mempunyai sifat malu Mempunyai sifat malu Dan yang terakhir Keenam Dapat berubah bentuk Dan menjelma seperti manusia Atau apa saja Atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tadi anak-anakku Anak-anakku harus tahu beberapa sifat-sifat Malaikat Allah Kita lanjutkan Ini dia sub-bagian yang ketiga Yaitu nama-nama Malaikat dan tugasnya Allah menciptakan Malaikat untuk mengatur langit dan bumi Malaikat adalah tentara Allah yang sangat setia dan patuh kepada Allah Malaikat Malaikat jumlahnya sangatlah banyak Dan tidak ada yang tahu pasti Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi anak-anakku jumlah malaikat itu mungkin ribuan atau mungkin di atas itu Kita tidak tahu Hanya Allah saja yang tahu Yang harus kita imani Namun yang harus kita imani jumlahnya hanya 10 saja Allah berfirman dalam surah Al-Mudhasir ayat 31 Bismillahirrahmanirrahim Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu Melainkan dia sendiri Tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu Melainkan dia sendiri Al-Quran surah Al-Mudhasir ayat 31 Siapa saja ummi 10 malaikat yang kita imani itu Ia berikut nama-nama Malaikat dan tugasnya Yang pertama adalah Malaikat Jibril Beliau bertugas menyampaikan wahyu Menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Berikutnya yang kedua Malaikat Mikail Yaitu membagi riski Membagikan riski kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini Yang ketiga yaitu Malaikat Israfil Malaikat Israfil yaitu nanti Malaikat yang akan meniut sangka kalah Yang keempat Malaikat Israel Malaikat Israel beliau adalah Malaikat menjabut nyawa manusia dan seluruh makhluk yang ada di dunia Yang kelima adalah Malaikat Rokib Rokib yaitu Malaikat yang menjatat amal baik kita Jadi yang menjatat amal baik beliau adalah Malaikat Rokib Ada pun sebaliknya yang menjatat amal buruk manusia Yaitu Malaikat Atif Yang ketujuh adalah Malaikat Mungkar Beliau menanya di dalam kubur Yang kedelapan Malaikat Nakir Beliau juga menanya manusia yang sudah meninggal di dalam kubur Yang kesembilan Malaikat Malik menjaga pintu neraka Dan yang kesepuluh Mungkaran Malaikat Rituan Beliau Malaikat menjaga pintu surga Jibril menyampaikan wayu Mikail membagi riski Isrofil meniup sangkat kala Israel mencabut nyawa Rokib mencatat amal baik Atid mencatat amal buruk Mungkarlakin menanya dalam kubur Malik menjaga pintu neraka Ritwan menjaga pintu syurga Silahkan dihafalkan Mungkin pada waktu sekolah di RA atau di TK Kalian sudah diajarkan oleh Ustaz-Ustazah Bisa dengan menyanyi atau dengan bertepuk malaikat Baik anak-anakku kita lanjutkan Berikutnya hikmah beriman kepada malaikat Hikmah yang pertama Satu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita Kepada Allah SWT Jadi hikmah yang pertama Akan meningkatkan rasa iman dan takwa kita Kepada Allah SWT Yang kedua Meningkatkan Mohon maaf Meningkatkan ketaatan Karena apa? Ya karena malaikat selalu berada di sekitar kita Terutama malaikat Rokib dan Atid Yang siap mencatat amal baik dan amal buruk manusia Yang ketiga Menghindari keinginan berbuat dosa Pada saat Allah mungkin akan melakukan suatu maksiat Akan ingat Oh ya ada malaikat yang berada di sekitar saya Yang akan mencatat perbuatan saya Akhirnya mengurungkan atau bahkan tidak jadi Untuk melakukan perbuatan maksiat Yang keempat Menjaga sikap terhadap sesama manusia Kemudian yang kelima Mensyukuri rezeki Yang keenam Meningkatkan kesabaran Dan yang ketujuh Berusaha meningkatkan amal ibadah Itu tadi tujuh hikmah beriman kepada malaikat Allah Baik anak-anakku Berikut contoh perilaku beriman kepada malaikat Jadi ada beberapa perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada malaikat Yang pertama akan selalu berkata jujur Ya itu contoh perilaku beriman kepada malaikat Berikutnya selalu taat beribadah kepada Allah Jujur Kemudian taat beribadah kepada Allah Yang ketiga Berpikir positif atas segala yang terjadi di sekitar kita Berpikir positif Hosnobel Selalu berperasaan kabar Kemudian yang keempat Mempunyai rasa kepedulian sosial Yang tinggi dalam masyarakat Suka membantu sesama Kemudian yang kelima Selalu berusaha memperbaiki diri di setiap waktu Apabila anak-anakku Kita melakukan sesuatu perbuatan salah Akan segera bertawab Dengan mengucapkan istighfar Atau astagfirullahal-amin Kemudian akan memperbaiki dengan perilaku yang baik Ya anak-anakku Itu tadi lima garis besar Tentang beriman kepada malaikat Allah Sebelum umi tutup Ada sebuah mutiara hikmah Barang siapa manis tutur katanya Banyaklah temannya Ya anak-anakku Demikian tadi Kita telah mempelajari Materi akidah akhlak Doa umi Semoga kalian dimudahkan oleh Allah Dalam memahami materi ini Dan semoga kita semua Senantiasa dalam lindungan Allah SWT Belajar akidah akhlak AMM Asyik Mudah Menyenangkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton